Indonesia, tanah dan airnya adalah warisan luhur yang harus kita jaga. Sebagai wujud pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala ciptaannya. Karena kelak, kita akan diminta pertanggung jawabannya. Segala kebaikan melimpa ruah berbalut ketulusan, laksana aliran air yang jernih yang terus mengalir, memberikan kehidupan bagi sekitarnya. Kebaikan itu pula yang telah mengalir dalam darah, terekam dalam DNA, dan terukir pada setiap senyuman. YBM BRI hadir sebagai sebuah wadah untuk memfasilitasi kolaborasi kebaikan melalui pengelolaan dana zakat dan infat yang dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai syariat Islam. Sehingga diharapkan mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan. Menjadi cita-cita kami untuk membantu dengan segenap kemampuan kepada mereka yang membutuhkan dengan beragam inovasi program yang hadir untuk melayani. Melalui program pemberdayaan zakat bidang pendidikan, YBM BRI ikut serta dalam upaya pemerataan pendidikan hingga keperguruan tinggi dengan fasilitas program yang cukup memadai dan sesuai dengan kebutuhan di setiap jenjangnya. YBM BRI berupaya menghadirkan generasi-generasi unggul yang berkarakter islami, berkompetensi, dan berdaya saing. Terima kasih kepada YBM BRI, saya dipilih sebagai salah satu perlima manfaat Smart Scholarship sehingga saya bisa lebih berkontribusi di dalam masyarakat. Alhamdulillah bisa berkontribusi untuk masyarakat, belajar tentang makna hidup, belajar tentang bagaimana kita bisa memberi tanpa kita harus menunggu kita berkaya. Karena sesuai dengan background pendidikan kami, kami belajar pertanian. Tapi ketika kami melihat fenomena petani-petani yang kekurangan modal, kami sangat-sangat miris. Dan kami ingin membantu petani-petani itu untuk bisa dari mustahik, menjadi musahkin. Sebagai perwujudan dari salah satu misi YBM BRI ialah meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat. Maka YBM BRI berupaya memperhatikan mereka yang memiliki peran mulia sebagai penjaga rumah ibadah. Keluarga Keluarga Merupakan organisasi terkecil yang memiliki peran penting dalam pembentukan masyarakat. Kemanusiaan adalah hal mendasar yang menjadi sarana kebaikan. Maka, kepedulian merupakan wujud nyata dari kebaikan. YBM BRI berupaya menghadirkan semangat dan harapan kepada mereka yang tengah dirundung musibah dan bencana. Kehidupan yang baik adalah dambaan setiap insan. Jika kesejahteraan menjadi salah satu indikatornya, maka YBM BRI mencoba hadir dalam program pemberdayaan ekonomi. Dengan cita-cita, dapat meningkatkan derajat mustahik menjadi muzaki. Kebaikan akan terus mengalir di tengah-tengah kita selagi masih ada kesempatan dan kemauan untuk turut ambil bagian di dalamnya. Kita adalah para pewaris negeri yang harus terus menyemai bibit kebaikan dengan niat tulus ikhlas dan semangat tak pernah padam untuk memberi makna Indonesia. selamat menikmati.